Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Masak dadar, kuah santan Yang pertama disini mari kita bikin jus pandannya terlebih dahulu Disini aku gunakan daun pandan sebanyak 10 lembar Agar gampang halusnya, disini aku gunting terlebih dahulu Kemudian tambahkan 330 ml santan Atau menggunakan air biasa juga boleh Kemudian langsung aja ini aku chopper Disini aku menggunakan santan agar lebih enak aja rasanya Dan ini dia jus pandannya udah jadi Langsung aja kita sisihkan, kemudian kita bikin adonan dadarnya Ambil wadah yang lebih besar, masukkan 200 gr tepung terigu Setengah sendok teh garam Kemudian 1 butir telur Kemudian ini diaduk-aduk sebentar Kemudian tambahkan jus pandan yang sudah kita bikin tadi Disini aku masukinnya secara bertahap Nah ini sudah tercampur rata semuanya Agar lebih cantik warnanya Disini aku tambahkan pasta pandan kira-kira 3 tetes Kemudian aduk-aduk hingga tercampur dengan rata Nah ini adonan dadarnya sudah jadi Langsung aja kita ke tahap selanjutnya Panaskan wajan, kemudian tuangkan adonan dadar ke wajannya Kemudian goyang-goyangkan wajannya seperti yang terlihat di video Agar adonannya itu menyebar dengan sempurna Jika sudah melebar seperti ini Langsung aja kita taruh di atas kompor Dan biarkan hingga mateng Dan jika sudah mateng Langsung aja ini kita angkat Kemudian lakukan hal yang sama Hingga adonan dadarnya ini habis Bagi teman-teman yang bingung Kalau dadarnya ini sudah mateng apa belum Itu tandanya teman-teman bisa lihat ya Untuk bagian pinggirnya itu Kalau sudah melepas dari wajan Berarti itu sudah mateng, sudah cukup Dan sudah bisa diangkat Nah untuk mengangkatnya teman-teman bisa Mengangkat wajannya seperti yang tadi Atau menggunakan sutil juga bisa ya Nah ini sudah selesai untuk dadarnya Langsung aja ini kita lipat Untuk dadarnya Untuk melipatnya sesuai selera Boleh seperti melipat dari soles Atau boleh juga melipat segi empat Seperti ini Lakukan hingga dadarnya ini habis Dan ini dia dadarnya sudah selesai Nah untuk tahap selanjutnya Disini aku mau bikin kuahnya Disini aku pakai gula aren sebanyak 200 gram Agar nanti cepat mencairnya Disini aku sisir terlebih dahulu Jika sudah langsung aja kita masukkan ke dalam wajan Tambahkan sedikit air Kemudian satu lembar daun pandan Kemudian ini diaduk-aduk Hingga gula arennya atau gula merahnya itu mencair Jika sudah mencair semuanya Langsung aja kita tambahkan santan Disini aku tambahkan 600 ml santan Ini agak membeku karena tadi dimasukkan ke dalam kulkas Kemudian ini diaduk-aduk Jangan lupa jangan ditinggal-tinggal Nanti santannya itu pecah Tambahkan 1 sendok teh garam Dan 2 sendok gula pasir Jika dirasa sudah manis Untuk gula pasirnya Boleh teman-teman skip ya Ini sudah mendidih Berarti ini sudah matang Langsung aja kita matikan api kompornya Karena sudah matang semuanya Langsung aja ini kita sajikan Untuk cara penyajiannya Teman-teman bisa lihat caranya di video ya Ini super duper gampang banget Tinggal dituang dengan kuah yang sudah kita buat tadi Dan tadaa Ini dia dadar kuah santannya sudah jadi Nah teman-teman pecinta manis Ini tuh recommended banget Ini tuh buatnya simpel Tapi rasanya tetap enak Nah langsung saja ini Mari kita coba terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Ini tuh manisnya pas Guris sekali Bagi teman-teman yang kurang suka manis Untuk gula pasirnya Boleh di skip ya Atau boleh dikurangi Sesuai selera Nah menurut teman-teman Ini menu seperti ini Cocoknya disantap Kalau lagi apa Kalau menurut aku Ini tuh cocok banget Untuk jadi hidangan Untuk berbuka puasa Oke sekian dulu video aku kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai akhir Jangan lupa untuk klik tombol like Komen yang positif di kolom komentar Dan jangan lupa yang belum subscribe Di subscribe ya Aktifkan juga lonceng notifikasinya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih